berbicalah dengan hati jangan mengutamakan pikir pikir itu yang namanya cita atau pikiran itu harus ada yang ngomong yang namanya batin atau rosol tapi ketika rasa itu nggak ada yang berjalan pikirannya ngomong seorang diri rucut akhirnya ya, tanpa dirasaknya sih rasak di rumah sana ini kan seorang diri pikir ada yang ngarepi, tutup ini mampan lagi yang ada yang ngarepi lati lati itu lambik mulut kan gitu jadi seorang diri pikir ini ngarepi lati ini mampan lagi hati ini ngarepi namanya ketegangan syaraf itu kan tidak terlalu tinggi dan gerak jantung itu juga lebih enak tidak terlalu banyak tekanan kan gitu mampan lagi nyerah mereka trengan dan kermanfaat dan mereka nengah mampu mereka mereka oke 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 nah ini mas biar nanti temen-temen itu gak lupa tentang cara ngaji orang Jawa yang tembang tadi bisa ditembangin atau ada tembang yang lain gak lah saya fokuskan itu tadi yang biasa pake sebelum dua itu karena saya tidak semua tak ambil gitu loh, saya ambil ini naik dijubuk KB, aku malah bingung paling gak itu kan para sedulur KB ini loh, Kak Arifan Jowo nanti saya tembangkan masalah ya biar kita dikurangilah sifat buruk-buruk yang melorkak dalam diri kita nanti saya tembangin, tapi sini nanti saya tembangin biar nanti didengarkan sama sedulur-sedulur ibaratnya tembangku tolak balak biar kita tetap bebas dari tamu yang dari luar negeri yang disebut pabah yang mau ya tamu ya sini kan dari negeri tidak masuk ke nusantara nanti saya tembangkan masalah itu biar hatinya yang dipenuhi dengan angkara murka sifat kebencian, dendam itu ben adem bener 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 biar tidak tersentuh batara kalah dan durga karena gini saya kembalikan masalah sangkumi dan durna itu akan banyak terjadi nantinya banyak bermunculan semacam itu karena kan gara-gara ada barata yuda itu karena yang menjadi sumber utama adalah durna dan sangkumi itu durna itu sifatnya apa? ya ego iya iya kita merasa benar merasa paling mampu merasa bisa gak mau disalahkan gengsi untuk disalahkan ini yang ujung-ujungin lari karena kesalahan iya iya kita bisa lari dengan kesalahan kita tapi kita tidak bisa berlari dengan karma kita hehehe karma tetap karma tapi orang bisa lari dari kesalahan banyak bermunculan orang-orang yang merasa paling gitu ya itu simbol durna simbolnya durna kan itu iya iya kalau sangkumi itu sifatnya ya itu tadi kan durna ke yuk seneng aneng ini-ngini tapi dengan sifat ego ego senjata ini apa mas? rogo kita yang paling landup apa? latih itu latih itu ini bedah ini karena mulut adalah hasil karya dari pikiran dan rasa ini rasanya api rasanya asik pikiran dan rasa pikiran dan rasa ini rasanya api rasanya bawih baik pikirannya positif ya lah ini apa kan orang-orang yang ditutup ini berbicalah dengan hati jangan mengutamakan pikir pikir itu yang namanya cita atau pikiran itu harus ada yang ngomong yang namanya batin atau raso tapi ketika rasa itu enggak ada yang berjalan pikirannya ngomong yang ngarepe di perucet tanpa dirasaknya sih rasanya rumah sana ini kan kalau mau makan pikir yang yang ngarepe tutup ini yang mau makan raso yang 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 ngarepe latih latih itu lambik mulut kayak gitu jadi orang-orang yang berjalan pikir ini ngarepe latih ini yang mau makan hati ini ngarepe latih jadi di depan mulut kita itu ada rasa makanya pikiran kita harus diimong dengan rasa kita rasa kita yang mengomong jiwa kita jiwa kita yang mengomong raga kita makanya orang kalau sudah yang berpikir ini apa kita yang berpikir mas zaman saya ini yang berpikir apa duit nah benar duit kalau memut si raya itu yang berduit yang langsung padang pikir itu 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 ya benar 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 yang berpikir duit suabat memut jahsi kan itu ini yang berpikir apa ini yang berpikir kalau digilani orang digyanati kan ngunong di fitnah orang larinya ke sini tambahnya apa tambahnya hati kan lalu ini orang jiwa ngomong di ini galah ini menurut surabaya rogo itu mati separuh karena redahan darah ini tidak lancar makanya ketika kita tidak bisa mengontrol pikiran dan rasa hati kita akhirnya timbul ketegangan ketekanan jantung juga tidak stabil akhirnya metabolisme dalam darah otot kita sarah kita tidak baik akhirnya timbul terjadi penyumbatan penyumbatan tegang itu terjadi penyumbatan penyumbatan karena ketegangan aliran darah akhirnya ionisasi dalam tubuh itu akhirnya terjendirikan negatif akhirnya merusak sel sel itu ada sel pasif dan sel aktif makanya ketika kita bisa menerapkan panca indera kita di dalam perenungan pendalaman ilmiah pengolahan analisa kita bisa memahami diri kita agar sel kita menjadi sel yang positif jadi orangnya pucat benar 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 orangnya suka meditasi orang yang kuliner priate mesti orangnya fresh mukanya itu muka cerah orang pucat iya ini seharusnya di dalam pucat kan kurang turun kurang jam turun kurang jam kurang itu manfaatnya disitu orang kalau sudah melatih panca indera kita masuk ke indera ke enam dan indera ketujuh dan ini yang akan diterapkan di peradaban baru begitu sabdo di peradaban janji yang pasti ini harus janji 500 tahun bali marang gomobudia itu tribun tidak ada yang ada yang di nama country sulawedow itu jelas penciptaan pemeliraan adalah nyempurnaan rasional sekali ya dari kitab benar, cek, jujur brahmawisnu siwa apa? itu pasti karena aku berpikir kini ada filosofi tinggi yang namanya Linggo Danyoli kira-kira jenisnya orang di wikipi ya mas orang di nafsu hahaha tiba-tiba penentang-penentang jenisnya sebabnya jenisnya orang di wikipi tidak punya semangat gairah hidup makanya yang namanya nafsu itu harus ditengahkan nafsu kelebihan juga tidak baik kekurangan juga tidak baik diambil 50 persennya ya terus ego kelebihan juga tidak baik kalau kelebihan ego kelebihan akhirnya jumlah awal rumah saja rumah saja kuasa rumah saja benar rumah saja apik rumah saja suci nah ini kekurangan ego akhirnya pembodohan diinjak-injak dijajah orang lainnya mikir tidak menggunakan nah kalau diambil tengahnya ego diambil tengahnya terciptalah kebijaksanaan kebijaksanaan ya kalau nafsu ditengahkan kalau nafsu kelebihan itu kan akhirnya poh anak-orang tidak merasa cukup enak kurang bersyukur dapat ini kurang dapat ini kurang dapat ini kurang ya kan terus saya kurang kurang nafsu kok kayaknya hidup gak punya harapan hidup gak punya gairah hidup gak punya semangat lah diambil sisi tengahnya adalah kasih sayang lah mana kalap kebijaksanaan dan kasih sayang itu disatukan itu yang namanya kedamaian ketika kebijaksanaan dan kasih sayang itu bersatu adalah tercipta keadilan sifati bolo dewa karo krishna mas bolo dewa tegas bener cecep jujur krishna kasih sifati bolo dewa itu bijaksana sifati krishna itu kasih manakala bahara dewa dan krishna itu disatukan terciptalah kedamaian maksudnya ini itu juga bagus filosofi saya punya filosofi itu soal rita itu meskipun dia tidak bertulang tapi sekarang itu berbicara untuk berdiri tegak hahaha 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 responsif hahaha kita logis nah ya itu maksudnya jadi yang kepelek ini ciptaan itu kan tergantung dari mana kita sudut pandangnya nah mau diarahkan negatif atau positif kalau kita kalau kita jorok haru kan ya kalau kita gini kan itu bapak ibu gini kan gini kan gini kan gini kan gini kan penterangan ini gini kan bisa gini kan hahaha bisa gini ya tidak ada seninya hahaha kalau tiba-tiba jadikan tidak ada seninya ya meleks jadi kita tuh lebih penjelasan ini kan relax pasti orang memberikan ketegangan yang sifatnya kontrat sekarang jadi jadi orang terlalu tegang orang seriusnya seriusnya sepanjang dia stres kan karena kan orang yang rata-rata yang umur 100 lebih itu mesti humoris ya kan nggak aneh santai tapi dia itu penuh dengan intuisi dengan penuh dengan pengetahuan jadi kan orang umur 170 masalah babakan hidup mesti paham mesti ngerti pasti tau kan masalah kehidupan karena orang umur 170 ngerti apa ya? pasti paham kedua orangnya rileks nari mau ketiga muris kalau mbah Parni apa ya? bahasa mbah si Parni nggak itu orang itu ketiga ratu rokok-rokok ngerokok baru nggak kita ketemu sama Sumber Baru? satu tahun nggak itu bagus rata-rata gitu ternyata orang di umur 100 tahun itu mesti ngerokok nggak? enak benar dan itu makanya sih nggak marep-marewet-marewet murep apa? bohongi santai pikirannya positif rasanya positif selalu menerima dan bersyukur dengan keadaan hidup atas pemberian Tuhan selalu menerima selalu mensyukuri selalu membawa kehidupan itu penuh dengan canda dan tawa orang sepaneng wah gotok-gotokan boleh bener salah akhir-akhirnya gunung di kan? kesimpulannya minim beban pikiran otomatis kan kalau orang bercanda suka slow itu kan tidak terlalu sering lebih apa? ya namanya ketegangan syaraf itu kan tidak terlalu tinggi dan gerak jantung itu juga lebih enak tidak terlalu banyak tekanan kan gitu mas kita lanjutkan mas ya kita bergeser ke pertanyaan dari teman-teman ya banyak mas ada pertanyaan yang pertama mas dari Saluna El Sarif pertanyaan dari Saluna El Sarif nah yang pertama yang ditanyakan mas Jinus bagaimana cara membedakan ciri mimpi atau petunjuk yang sangat jelas saat kita tirakat atau kuasa oton itu masuk kategori gambaran pastilife atau fucur apa? pastilife? pastilife atau fucur apa? fucur fucur oh fucur atau seringkali beberapa waktu setelah berminu kejadian mas mimpi itu ada beberapa ya mas mimpi memang benar-benar bertunjuk mimpi karena terbawa pikiran mimpi karena terbawa bawah sadar misalkan kita habis nonton tv apa muncul di mimpi mimpi itu alam bawah sadar yang tidak sengaja tersimpan dalam memori akhirnya terbawa mimpi itu terus mimpi petunjuk itu karena memang sudah biasanya pembawaan lahir biasanya itu dia kalau ada sesuatu mesti diberikan petunjuk dengan lewat mimpi biasanya orang-orang seperti itu bawaan dari lahir gitu terus orang yang memberikan petunjuk itu karena dia mempunyai kepekatan energi yang mungkin dimiliki oleh lelurnya dulu bisa memberikan petunjuk yang sifatnya melalui mimpi nah gitu lah kalau mimpi karena kecapekan jadi kan habis capek kerja ini mimpi ini raka aruan doyak maling doyak apa mungkin ini tangi-tangi kaget akhirnya sudah dipersepsi negatif padahal mereka kesel gitu nah tapi kalau masalah mimpi kita abekan dulu jadi kita lebih fokus anggap aja sebuah referensi aja tapi kita tetap kembali pada tanggung jawab kita sebagai cipta anggutan ini dari saya ingin dapat saran dari mas Dingus langkah atau metode concrete meditasi yang benar seperti step-stepnya apakah pernafasannya pikirannya ya saya jelaskan tadi sudah saya jelaskan dari awal tadi terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton